Penantian panjang jaman haji Samarinda akhirnya bisa berangkat ke tanah suci Mekah. Dua tahun Indonesia dilanda pandemi COVID-19 membuat pemerintah menunda keberangkatan haji. Ada 526 jamaah haji asal Samarinda dilepas langsung wali kota Samarinda Andi Harun di Mahjus Sofiatul Amin Gorsukiri, Samarinda. Kustini Kamari, salah satu jamaah mengaku bersyukur bisa berangkat haji sekarang. Sejak ditunda akibat COVID-19 dirinya hanya bisa menunggu dan berdoa agar bisa berangkat haji. Kustini mengaku bahwa pendaftaran hajinya sejak tahun 2011. Mulai tahun 2011, bulan 1, tanggal 16. Nabungnya? Nggak, langsung nabung, langsung bayar 40 juta. Oh gitu, berapa bayarnya? 40 juta. 40 juta, jadi dari 2015 sudah mendaftar? Sudah di rumah serba, bisa jahit, bisa salon, bisa catering. Berangkat sama siapa, Bu? Sendiri, saya jandang. Oh, bu jandang. Dalam rangkaian kelepasan jamaah haji ini, wali kota Samarinda Andi Harun menyampaikan beberapa pesan agar para jamaah haji menjaga kesehatan selama proses ibadah hingga pulang. Selain itu, para jamaah haji bisa saling membantu antara sesama apabila ada jamaah lain mengalami kesusahan ataupun musibah. Dan di acara pelepasan tadi, selain saya berpesan untuk menjaga kesehatan, dijaga niatnya karena kita berhaji, hanya satu tujuan, mendapatkan haji makhluk dan semoga di perjalanan selalu dikuatkan dalam kesabaran dan keikhlasan. Sampai di tanah air, semua dijalankan juga dengan lapang dada, pasti akan ada bertemu dengan cobaan-cobaan baik ringan serta mengkutra dalam perjalanan. Tapi semoga Allah memudahkan semua langkah-langkahnya, semoga kembali ke tanah air dengan selamat sampai semalam.